Hai kembali lagi ke channel aku, Vianita Bije Dari 2 video kali ini, aku mau buatin buat kalian make up yang simple dan mudah Terutama buat kalian yang dikerja atau masih kuliah So kalau kalian penasaran, please keep watching Oke, jadi step pertama itu jangan pernah lupain yang namanya sunscreen Disini aku pakai skin aqua Step selanjutnya, disini aku mau pakai pelembab dari The Body Shop Ini yang vitamin E Sekarang tinggal tunggu pelembab sama sunscreennya meresap ke dalam kulit Step selanjutnya, disini aku mau pakai BB Cream dan ini dari L'Oreal True Match Pakainya sedikit aja, karena kalian pengen kulit wajah kalian tuh tetap terlihat natural Terus kalian menggunakan kuas favorit kalian Disini aku akan menghindari daerah mata dan kayak sekitar hidung gitu Karena aku akan pakai concealer Untuk areal bawah mata, aku mau pakai Maybelline Fit Me yang nomor 20 Dan untuk areal kayak kemerahan, terus begas-begas cirawat Aku akan pakai Maybelline Fit Me yang nomor 25 Blend menggunakan jari Sekarang untuk mengesat semuanya, aku mau pakai bedak tabur dari Makeover Sekarang kita pindah ke alis, disini aku mau pakai produk dari Mizu yang ini nomor 02, Ash Brown Karena disini alis aku kayak bolong gitu, jadi aku mau isi Jadi disini kalian bisa lihat, ini yang pakai pensil alis dan yang ini nggak tetap natural, tapi dia tetap keisi Sekarang kalian bisa lihat alisnya udah jadi dan ini super natural banget dan bisa banget dipakai untuk kalian yang mau kuliah ataupun kerja Untuk mata disini aku cuma akan pakai bronzer dari Catrice Ini yang Sun Glow Ini produk favorit aku kalau misalnya aku lagi pengen pakai eyeshadow, tapi yang natural Tapi bisa kelihatan bagus banget Aku pakai ini Disini cuma diambil produknya Terus pakai blending brush kalian Terus taruh di crease kalian Bener-bener cuma di crease aja Jadi kayak cuma ngasih dimensi gitu Kalian bisa lihat bedanya Dan sisa dari produk kalian bisa taruh buat shading bulu Tenang aja ini natural banget warnanya Jadi nggak akan terlihat lebay Nah kalau buat aku cukup di eyeshadow warna coklat aja Setelah itu pakai eyeliner warna hitam Dan taruh di bagian deket banget sama bulu mata Atau kita sering sebut namanya tight line Kalian bisa lihat sendiri bedanya Yang sini tuh matanya jauh lebih tegas Tegas Setelah itu ambil kuas flat Oke Dan baurin semua eyelinernya Supaya lebih Lulus Lebih halus gitu kelihatannya Sekarang ambil penjepit bulu mata kalian Terus jepit Bulu mata kalian Sekali Dua kali Tiga kali Sampai bener-bener curl Karena disini kita cuma akan bergantung Sama bulu mata asli Terus ambil mascara hovered kalian Disini aku lagi seneng banget L'Oreal Miss Manga Kalian bisa lihat perbedanya Dan step selanjutnya Ini optional Karena kalau misalnya Kalian mau kuliah atau kerja Biasanya itu kan pagi-pagi Dan mata tuh kelihatan ngantuk atau capek gitu Dan kalau misalnya kalian ingin Bikin mata kalian terlihat pop out Terlihat lebih fresh Kalian bisa pakai eyeliner yang warnanya nude Dan disini aku pakai makeover Yang nude sleek Pakai di waterline bagian bawah Kenapa aku pilih warna nude? Kenapa nggak putih? Karena nude itu lebih natural Bisa banget dipakai buat sehari-hari Nah untuknya imbangin riasan mata yang atas Sama yang bawah Setelah dikasih eyeliner yang nude Pakai mascara Ini dari Maybelline juga Hyper curl Nah untuknya imbangin Kalau misalnya menurut kalian Wajah kalian itu terlalu flat Warnanya kayak satu warna gitu Kalian bisa pakai bronzer Kalian nggak perlu pakai contouring Karena bronzer itu jauh lebih natural Basically kayak kalian taruh Di bagian luar-luar wajah Sekarang untuk blush Kalian boleh pakai cream blush Kalau misalnya kalian punya Favorite cream blush Tapi disini aku sampai sekarang Belum punya favorite cream blush Karena kadang tuh selalu patchy di aku Dan disini aku mau pakai blush on Dari Maybelline Ini yang cheeky glow Untuk pemilihan warna blush on Aku prefer warnanya Kalian pilih yang warm-warm aja Karena biar kelihatan natural Dan yang ini sangat-sangat opsional Kalau misalnya kalian suka kayak gini aja Ada yang matte Kalian boleh banget Tapi kalau misalnya kalian suka Ada glowing-glowingnya Kalian boleh pakai highlighter Disini aku mau pakai dari color pop Yang whisk Sekarang kita beralih ke step terakhir Untuk lipstick disini aku punya Banyak banget pilihan Nude lipstick Karena kenapa kok nude Karena kalian bisa pakai Ini buat sehari-hari Dan kelihatan natural aja gitu Kalau misalnya kalian punya Your perfect nude color Kayak misalnya Your lip color But better Itu bagus banget Disini tuh aku ada dari Wet n Wild Yang bare with all Ada purba sari Ada bare mineral Ada Etude House Ada Volca Ada LT Pro Ada NYX Ini banyak banget optionnya Disini aku mau pakai dari Purba sari Yang nomor 81 Diamond Kenapa aku pilih Purba sari Karena Warnanya tuh cantik banget Dan dia juga Sangat-sangat melembabkan Dan tahan lama Meskipun gak yang sampai Super long last gitu Enggak Tapi dia cukup tahan lama And the makeup is done So yeah This is the final look Menurut kalian gimana? Mudah banget kan? Jadi kalau misalnya Menurut kalian Makeup tutorial kali ini Gampang diikutin Dan menginspirasi kalian Please klik the like button Dan jangan lupa Share ke teman-teman kalian And see you on my next one Bye!